Ya, balik lagi di Supermota Channel Ini gue lagi di tempat Pemotongan besi platnya Jadi gue mau bikin Yang kemarin udah gue mau semuanya Sekarang tinggal ditransferin ke besi platnya Nah ini tempatnya, tempatnya ada di Jalan Pasir Koja Nomor berapa ya? Nomor 231 ini ada Oke kita langsung liat aja prosesnya kayak gimana Nah ini gue sekarang mau ngeliatin prosesnya Proses pengorolannya Pengorolan pas bagian yang ketekukannya Kita liat langsung aja ya Nah ini udah beres si bracketnya Sudah berbentuk besi sekarang kan kemarin masih berbentuk makalan kertas Sekarang udah beres Dan sekarang kita tinggal finishing Finishing terus kita bikin dudukan disini Dudukan buat ke arm Nah dan beda ini kalau bracketnya CBR150 CBU itu Dudukannya biasanya kan gue selalu ngelas disini Ngelas kayak misalkan Pelat besi lagi ngelas sini bawah Ini atas ini bawah Jadi tahanannya gitu Kalau ini tahanannya harus dicoak Coak sini Coak Jadi nanti begitu coak masuk kesini Ini nih tahanan ini Ini yang termasuk kesitu Nah gitu Dudukannya Nah ini udah dicoak Sekarang kita tinggal pasang lagi ya Terus kalian setting lagi Sub indo by broth3rmax 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 Nah ini udah kepasang Udah gue setting Udah ngepas semuanya Tinggal Ntar nyetel remnya Kita lanjut ke Pemasangan Step depan lu aja Step depan nih Step depan nih Platnya udah jadi Terbaik banget Terbaik banget Terbaik banget Terbaik satu senti Kalau ini tinggal Ngelas-ngelas aja Tinggal ngelas dudukan pedal rem sama ngebor dudukan mas rem ikutin terus ya I was riding out the fall if it would ever stop I didn't think that far I was opening nah ini stepnya udah beres udah beres dibolongin ini gelap ya ini jadi tinggal si stepnya aja ini tinggal masang step disini ntar bolongin lagi disini kita sekarang setel dulu aja kita setelin dulu remnya nah gue disini mau ngasih sedikit ilmu cara cepat dan cara mudah nyetel rem karena kalau buat orang awam nyetel rem itu susah kalau udah bisa itu gampang banget cara nyetel remnya lihat aja langsung ya nah kalau untuk freestyle motor untuk freestyle ada minyak rem itu minimal kalian pake dot 4 dot 4 merek bebas kalau ini gue pake press tune dot 4 minimal dot 4 lah kalau dot 3 itu kurang maksimal pengeremannya dan kalau panas dot 3 itu pasti hilang remnya nah jadi caranya gini tutup tutup mass rem atas ini dibuka isi minyak remnya terus jangan ditutup lagi biarin terbuka gitu terus si pembuangan angin nepel anginnya ini pun dibuka jadi biarin si remnya biar turun si minyak remnya biar turun sendiri sampai gelembung-gelembungnya nanti habis nah baru kalau gelembungnya kira-kira kira-kira udah habis baru kita tutup nepel anginnya terus kita kocok dikit insya Allah langsung padat remnya kita biarin aja gini biar turun sendiri nah kalau misalkan si minyak remnya gak turun-turun berarti ada kesalahan ada ada mampet di selang ataupun di master rem di master rem bawahnya turun minyaknya ada gelembung-gelembung kan itu gelembungnya keluar jadi biarin aja sampai gelembungnya habis baru kita tutup nah minyak atasnya ini jangan sampai habis lagi jadi kalau habis ntar masuk lagi anginnya jadi sebelum habis kita isi full lagi jadi otomatis di minyak yang di atas bakal turun ntar pindah ke isi kaliper ini jadi kalian perhatiin juga minyak atasnya ya nah ini udah mulai padat kita tinggal buang sekali aja ya bisa sekali bisa lebih tapi usahain kalau begitu kita buang angin buang angin dari sini posisi nepel angin ini harus ada di atas gak boleh ada di bawah di sini karena kalau buang di bawah percuma anginnya masuk lagi jadi posisinya harus kayak gini nih ke atas di sini puedes nah ini remnya udah pakem udah isi udah ada udah padat ya mungkin udah segitu dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton kita sambung lagi ke part selanjutnya oke see you next video guys bye bye